Pasukan perlawanan melakukan balas dendam terhadap pasukan pertahanan Israel atau IDF yang telah menyerang Rafah beberapa waktu lalu. Dalam operasi balasannya, pasukan perlawanan menembaki poskomando Karam Abu Salem pada minggu 5 Mei 2024. Imbal serangan tersebut tercatat ada sekitar 15 tentara yang tewas dan terluka. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, pasukannya diberondong serangan saat berada di poskomando Karam Abu Salem. Imbal serangan tersebut, Zionis mengakui tiga tentaranya tewas. Selain itu, 12 tentara lain yang tergabung dalam Batalion 931 juga dilaporkan kritis seusai ditembus peluru pasukan perlawanan. Pasalnya, dua tentara yang terbunuh itu tercatat sebagai pasukan dari Batalion 2 di bawah Brigade Givati. Sedangkan tentara ketiga yang tewas, bertempur dengan Batalion 931 di bawah Brigade Nahal. Menurut sumber diperlawanan, pertempuran yang menjadi sasaran tersebut bertanggung jawab atas agresi terhadap kota-kota di Rafah dan termasuk militer Israel dan perwira Sinber. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!